Al-Fatihah 2 rokaat Sholat subuh berapa? 2 rokaat Sholat duhur berapa? 4 rokaat Kalau anda sholat duhur Baru 3 rokaat dengan imam Nambah berapa? 1 Kalau sholat hari raya Idul Fitri Mestinya 2 rokaat Kalau anda baru 1 nambah berapa? 1 Mungkin ada pertanyaan yang kadang dihadirkan Masalah takbirnya Cara sholat hari raya Idul Fitri Kan ada takbir 7 dan 5 itu kan Kalaupun anda tidak pakai bilangan pun Tidak ada masalah Sholat sendiri misalnya Cuma keutamaan sunnah Membaca takbir mengulang-ulang tadi Sampai 7 kemudian 5 itu adalah sunnah Jadi kalau kita membaca takbir Di dalam Sholat hari raya Kok ketinggalan sama imam Saya jejer dengan sholat jenazah Biar faham Fikih itu kalau tidak diberikan contoh yang mirip Kadang tidak lengket Di otak Takbir Yang wajib hanya sekali Allahu Akbar Lebihnya adalah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sunnah Sunnah Karena itu sunnah Kalau anda ketinggalan dari imam Misalnya apa Imam sudah takbir yang keberapa Kemudian anda Allahu Akbar Eh imam diam Sudah selesai takbir yang banyak tadi Maka anda tidak perlu menambah lagi Karena apa Itu sunnah Tapi Kalau takbir dalam sholat jenazah Takbir itu adalah rukun Ya tidak Kalau tidak takbir Tidak sah Sholat jenazah Empat takbir Anda mas buk ketinggalan Baru takbir Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Ditambah berapa Tiga lagi Karena Dalam sholat jenazah Hukumnya wajib Takbir itu Tapi kalau dalam sholat jenazah Hukumnya sunnah Seperti itu Kalau sholat jenazah Tambah lagi Allahu Akbar sendiri Allahu Akbar Salawat Allahu Akbar Doa Allahu Akbar Assalamualaikum Tapi kalau takbir Di dalam sholat hari raya Yang wajib hanya satu Yang pertama Selebihnya adalah Sunnah Wallahu'a'lam Bissawam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya